Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bukjar Selamat hari raya idul adekha Bagi sepejapat Bukjar yang menjalankannya Berhubung saat ini Banyak diantara kita yang mendapatkan Daging korban Bagi kita yang mendapatkan Daging korban tapi ada Bagian kulit yang masih berbulu seperti ini Kita tentu saja Kesulitan untuk membersihkannya ya Tak usah berlama-lama Bukjar mau memberikan Tip bagaimana cara membersihkan Kulit kambing Atau kulit sapi yang Masih ada bulu-bulunya Seperti ini Mula-mula yang kita persiapkan adalah Ini ada Kapur sirih Kambing yang sudah dicairkan Atau sudah dikiri air Dan sudah melelah seperti ini Kulit kambingnya ini Sudah dicuci bersih ya Mula-mula yang harus kita lakukan adalah Olesi kulit kambing Atau kulit sapi Dengan Kapur sirih Secukupnya saja ya Dan ini Dilaburkan ke seluruh permukaan kulit Hingga meresap ke dalam bulu-bulunya Sambil diremas-remas ya Pemirsa Biar meresap Kita potong-potong sedemikian rupa Hingga memudahkan kita untuk mengolahnya Ini ditapkan begini Sehingga meresap sampai ke dalam-dalam Sisihkan Ini masih ada sisa Sisa kapur sirih ini Untuk merebus ya Dengan air Kita siapkan air Kemudian Masukkan Kapur sirih Secukupnya Lalu kita nyalakan api Tunggu airnya sampai mendidih Ini kita aduk-aduk Airnya Supaya Kapur sirihnya itu Merasa sempurna Tidak ada yang mengumpar Setelah airnya mendidih Kita masukkan Belulang kambing Atau sapi Karena ini Kambing otawa Barangkali ya Jadi Rambutnya itu panjang-panjang banget Dan bokcar Berencana Merebusnya nanti Dua kali proses ya Karena Rambutnya Panjang banget Bokcar Tidak yakin Sekali proses Langsung bisa bersih Tuh lihat Baru direbus Sebentar saja Rambutnya sudah Gampang banget ya Diambil ya Semoga Ini nanti Bulu-bulu Kulitnya Bisa gampang Diambil ya Nah sekarang Bokcar bersiap Mau mengangkatnya Tidak perlu Terlalu lama ya Pemirsa Bagi kulit yang sensitif Terhadap Air kapur sirih Sebaiknya Menggunakan Sarung tangan ya Tapi karena Bokcar sudah terbiasa Tangannya dibuat Kerja kasar Atau kerja Berat Jadi tidak apa-apa ya Tanpa sarung tangan Biar cepat Gitu loh Nah ini Mudah banget Mencabut bulunya Aturan Ini panas-panas Dicabut ya Tapi karena Bokcar ingin Tidak terlalu panas Tadi Disiram dengan Air dingin Jadinya ya Agak Susah ya Tapi tidak apa-apa Cukup Mudah kok Untuk membersihkannya Target Bokcar Membersihkan Bulu yang panjang-panjang Dulu Tapi kalau yang Dipersihkan kulit sapi Akan jauh lebih mudah Karena kulit sapi Bulunya pendek-pendek Jadi kita tinggal Mengerok dengan cendok Pasti Akan gampang terkelupas Setelah Direbus dengan Cara Seperti tadi Sekarang Bokcar Merebus Tahap kedua Agar semua Bulu-bulu Yang masih tersisa Bisa terkelupas Dengan sempurna Karena ini Tinggal sedikit-sedikit Saja ya Yang masih menempel Keuntungan Merebus Dengan air Kapur sirih Yaitu Kulit Akan terasa Lebih geset Dan jaringan lemak Yang ada di bawah kulit Akan hanyut Nah Ini adalah Proses Yang kedua ya Bejar Mencuci kulitnya Terlebih dahulu Agar air Kapur sirihnya Hilang Dan sekarang Tinggal dikerok Setelah direbus Yang kedua kali Ini Mengeroknya Cukup mudah Dan gampang banget Karena Tinggal sedikit ya Bulu-bulu Yang menempel Kulit belulangnya Juga Tidak licin Keset Begitu Lebih mirsa Dan Satu lagi Keuntungannya Yaitu Tidak bau Prengus Karena ini Kulit kambing Dan Sudah cukup umur Biasanya Bau banget ya Tapi karena ini Direbus dengan Air Gamping Atau air Kapur sirih Baunya Jadi hilang Memang Membutuhkan Ketelatenan ya Sahabat-sahabat Buk Jar Tapi Buk Jar Lebih suka Menggunakan Cara ini Daripada Bulunya Dikeropok Atau dibakar Baru dikerok Karena hasil Kulitnya nanti Akan kehitam-hitaman Dan berbau Prengus Kalau dengan Cara ini Kulitnya Insya Allah Tidak berbau Dan Hasil kulitnya Nanti Akan putih Bersih Karena kulit ini Tadi Direbus dengan Air Kapur sirih Sebaiknya Setelah Ini nanti Bersih sempurna Direndam dulu Dengan air bersih Ya pemirsa Untuk melunturkan Rasa getir Dari Air kapur sirih Merendamnya Bisa berulang-ulang Ya Direndam Dibuang airnya Ditambah air bersih Lagi Direndam lagi Begitu Sampai rasa Kulit ini Benar-benar Tawar Dan untuk Yang menghendaki Kulitnya Benar-benar Bersih dari lemak Bisa dikerok Di bagian Bawah kulitnya Ya Sehingga Benar-benar Bersih Seperti Yang bokjar Praktikan ini Ini adalah Hasilnya Ya Setelah dicuci Bersih Untuk Menghilangkan Apa Sisa-sisa Kapur sirihnya Dan ini Masih Ada Bulu-bulu Halus Kalau Misalnya Kita menghendaki Yang bersih Bersih banget Bisa dibakar Di atas Api kompor Supaya Bulu-bulu Halusnya Ini bisa Benar-benar Bersih Dan Menurut Bukjar Ini sudah Kayak Untuk Dimasak Setelah Nanti Dibakar Bulu-bulu Halusnya Ini juga Sudah bersih Banget Dan Alhamdulillah Kali ini Berhasil Cara Membersihkan Belulang Atau kulit Kambing Maupun kulit Api Bisa Diberaktekan Di rumah Ini adalah Proses yang Paling Akhir Yaitu Dikeropok Di atas Api kompor Atau Dibakar Di atas Api kompor Biar Bulu-bulu Yang Masih Menempel Misalnya Kelewatan Bisa Hilang Dan Bersih Sempurna Nah Tidikan Tadi Tip dari Mbak Jar Tentang Bagaimana Cara Membersihkan Bulu-bulu Pada Kulit Sapi Maupun Kulit Kambing Untuk Lebih dan Kurangnya Mbak Jar Mohon Maaf Silahkan Like Share Dan Subscribe Agar Mbak Jar Makin Semangat Bikin Konten-konten Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Dadah Sampai